Halo warga Lamongan, jumpa lagi dengan Lamongan News, kali ini Lamongan News akan membahas. Setelah digembleng latihan fisik berat, pemain persela kini fokus latihan taktik. Sebelum kita lanjutin videonya jangan lupa subscribe, dan nyalakan loncengnya ya, agar kalian dapat notif berita seputar persela. Suarajatim.id Persela Lamongan sedang fokus latihan taktik, setelah beberapa pekan digembleng latihan fisik, jelang kompetisi Liga 1 2021. Penurunan volume latihan ini diperlukan, agar kondisi pemain tetap prima ketika kompetisi dimulai. Seperti dijelaskan pelatih persela Iwan Setiawan, beberapa pekan terakhir para pemainnya digembleng dengan durasi latihan cukup panjang. Menu latihan yang diberikan kepada pemain juga cukup berat, yaitu latihan taktikal, dikombinasikan dengan latihan condi tioning. Hari ini mungkin hari terakhir kita di puncak latihan berat, kata Iwan, usai memimpin latihan di Stadion Surajaya. Seperti dikutip dari Timesi Indonesia, ko, ID, jejaringmediasuara.com, Rabu, 25 Agustus 2021. Mulai besok, pelatih asal medan itu akan memberikan latihan dengan volume yang lebih rendah, namun tetap dengan intensitas tinggi. Menu latihan akan difokuskan dalam segi taktikal. Artinya volume kita turun, jadi waktu latihan mungkin udah tidak terlalu lama, tapi pada latihan itu kita fokuskan untuk kecepatan-kecepatan dan finishing, ujarnya. Sementara itu, pada latihan hari ini, Riyadno Abioso juga sudah kembali mengikuti latihan normal, setelah beberapa hari menepi akibat cedera. Tadi saya pikir nggak bisa, ikut latihan, tapi saat terakhir-terakhir dia udah ikut game. Jadi artinya di sini memberi harapan lah buat kita untuk persiapan fokus dengan full team, tuturnya. Selain itu, Andri Mulyadi juga akan segera kembali berlatih. Back persela lamongan asal Aceh tersebut, sempat absen cukup lama dari persiapan tim untuk Liga 1, karena sakit yang dideritanya. Sampai di sini dulu ya Dulur L. Amania, bantu subscribe, ya Dulur, agar channel ini berkembang, dan jangan lupa berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video kami, sampai jumpa di video seputar persela berikutnya. Sub indo by broth3rmax